Kampung bermain tradisional ke-37 yang berada di kawasan Jalan Tanjung Berkat RT15, Kelurahan Teluk, Tiram Ujung, Banjarmasim Barat, diresmikan kemarian Sabtu 9 November 2024. Kampung bermain tradisional yang diberi ngaran bergema ini berdiri atas inisiasi dari warga. Tujuan dibentuknya kampung permainan tradisional adalah sebagai upaya pelestarian permainan tradisional terhadap generasi muda. Kampung bermain tradisional ke-37 yang berada di kawasan Jalan Tanjung Berkat RT15, Kelurahan Teluk, Tiram Ujung, Banjarmasim Barat, diresmikan kemarian Sabtu 9 November 2024. Ketua Kampung bermain bergema Tanjung Berkat, Anang, dalam sambutan yang menyatakan, Selawas ini kakanakan kesulitan melakukan berbagai permainan lantaran kerada wadah-wan peralatan permainan tradisionalnya. Namun dengan berdirinya kampung bermain ini, maka membuat kakanakan bisa berkumpul memainkan berbagai permainan tradisional. Anang menyatakan, terima kasihnya kepada pemerintah kota yang telah membentuk kampung bermain di lingkungannya. Kampung bermain bergumah untuk Kulit Hiram. Dan, belum teras nama Ketua RT15, beserta warga masyarakat, mengucapkan bergumah terima kasih yang sebesar-besarnya. Kampung bermain bergumah terima kasih. Kampung bermain tradisional yang diberi ngaran bergema ini, berdiri atas inisiasi dari warga. Tujuan dibentuknya kampung permainan tradisional adalah, sebagai upaya pelestarian permainan tradisional terhadap generasi muda. Ibnu Sina berharap, kampung bermain ini menjadi sarana bagi warga untuk bersatu rahmi, khususnya bagi kakanakan. Sehingga kegemaran wan kebiasaan untuk lebih giat melakukan permainan tradisional ini, nantinya mampu menghasilkan prestasi dalam mencetak bibit-bibit atlet berbakat. Pertama, saya ucapkan selamat sesuatu untuk masyarakat di kawasan Tanjung Merkat, di warga Tunggung Piram. Hari ini kita meresmikan kampung bermain bergema, yang mudah-mudahan bisa menjadi sarana bagi masyarakat, terdiri atas inisiasi datur rahmi, kemudian bisa bermainan tradisional, dan mudah-mudahan dari hobi, kebiasaan seperti itu, di event-event bahkan sifatnya Ornas, ataupun juga Orkrop, itu bisa menjadi prestasi bagi masyarakat. Bisa saja dari sini lahir para pemain-pemain, ataupun juga bahkan takdir-takdir olahraga tradisional, penyakit tradisional, yang bisa berwakili di kota Banjarmasin, di provinsi kakit-kakit, dan juga mendapatkan prestasi yang baik di kota Banjarmasin. Pertama, dari 37 kampung bermain yang sudah kita resmikan, mungkin 60% itu masih aktif. Artinya masyarakat masih memanfaatkan, karena kampung bermain ini kan tidak perlu tempat yang spesial, istimewa akan dibangun, atau lagi sport center gitu bukannya. Jadi, dengan kayak ada lahan bermain, silahkan dibangun. Ibn Sina menyatakan, kadang mudah mencari lahan kosong, yang bisa dijadikan wadah olahraga gasan kekanakan di lingkungannya. Dari 37 kampung permainan tradisional, yang sudah dibentuk sejak 2017 lalu, sekadanya 60% cukup aktif. Terima kasih telah menonton!